Intro Seluruhnya kita yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Yang saya hormati para ustad dan ustadah Panitia penyelenggara Dan seluruhnya kita yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Tidak bermaksud yang namanya fitnah terhadap Islam Dalam bahasa awam Sekiranya agama Islam itu agama yang maaf yang jahat Sekiranya Islam itu agama yang jelek Mereka gak perlu fitnah Tapi justru Islam di fitnah Atrap menunjukkan demikian keagungan dan kecemerlangan Islam Dan itu bisa kita buktikan dalam sejarah Orang-orang Yahudi pun ikut merasakan kenikmatan hidup di dalam naungan Islam Mereka diberi hak tanahnya Maka mereka ini lari dari kekejaman Inquisisi Spanyol Saat itu mereka tinggal di Spanyol mereka terancam pembunuhan Maka mereka berlindung kepada pemerintahan Islam yaitu Khilafah Turki Usmani Tapi apa yang terjadi di tanah air kita Demikian banyak isu yang menyatakan Awas kalau Islam kuat Misalnya mereka nyatakan Kalau Islam kuat di Indonesia Maka laki-laki seluruhnya akan disunat di hitam kata mereka Itu contohnya Awas kalau Islam kuat Maka laki-laki akan banyak sekali melakukan pulih kami Dan lain sebagainya Nah kita lihat lebih lanjut Pemerintah Islam Turki Usmani juga pernah memberikan Pernah menerima ucapan terima kasih dari Amerika Serikat Karena pemerintah Islam Pernah memberikan bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke Amerika Serikat Saat itu Amerika sedang kelaparan pasca perang dengan Inggris di abad 18 Jadi pemerintah Islam Turki Usmani Justru pernah menolong pemerintah Amerika Serikat Saat itu mereka kelaparan Kembali lagi bukan hanya Yahudi yang ditolong Orang Kristen pun ditolong Bagaimana sesungguhnya konsep perang dalam Islam Itu kan Islam dituduh teroris Rasulullah dituduh perampok, pembunuh, vidufili dan lain sebagainya Bagaimana sesungguhnya konsep perang dalam Islam Kita lihat lebih dulu konsepnya Ada seorang penulis yang sangat terkenal Insya Allah ibu dan bapak juga pernah tahu Dia adalah Karen Armstrong Karen Armstrong ini adalah seorang mantan biarawati Dia tinggalkan agamanya Ketika seorang sahabat bertanya Sahabat saya bertanya kepada Karen Armstrong Kenapa kamu menulis tentang Islam dan Nabi Muhammad Dia bilang, saya paling bangga Islam itu indah Kalau begitu sekarang agamamu apa? Saya menyembah kepada Tuhan yang Esa Dia mengatakan begitu Kenapa kamu tidak masuk Islam? Maka karena Armstrong tunjukkan Di rumah dia itu Di tangga Pak Maka setelah bawa tangga itu dibuat sebagai almari Dia buka almarinya Dia tunjukkan inilah Karena saya menulis tentang Islam dan Muhammad Inilah cacimaki terhadap diri saya Apalagi kalau masuk Islam Artinya begitu Kenapa mereka demikian takut Kepada kebesaran Islam Apa jawabannya? Nanti akan saya urai Bahwa mereka Selingkali menggunakan agama Untuk kepentingan politik Termasuk perang Untuk kepentingan politik Di atas namakan perang Atas nama Tuhan Bukan karena Rasulullah ingin perang Tapi ada dasar hukumnya Di dalam kitab sucian Al-Quran Hukum perang bagaimana? Bisa dilihat di dalam Al-Takoroh Ayat 190-193 Hanya boleh perang Islam tidak diperbolehkan Memerangi kecuali Pada orang yang memusuhi umat Islam Dan membuat aniaya Tapi kalau mereka mengajak damai Maka perang harus dihentikan Surat At-Tabah ayat 4 dan 6 Orang kafir yang membatalkan Perjanjian Berkhianat Harus diperangi Karena pengkhianatannya At-Tabah ayat 8 dan 13 Berikutnya lagi Bagaimana motivasi perang Dalam sejarah berbarat Itu kita Yang tadi berdasarkan ayat Allah Kabar buruk telah tiba dari Yerusalem Bahwa sebuah bangsa asing Terkutuk menjadi musuh Tuhan Menyebabkan tidak sedikit Orang Kristen mereka tawan Dijadikan muda Sisanya di gunung Gereja diubah Dijadikan mesin Hai para kesatria pemberani Negeri kita ini Telah padat penduduhnya Semua sisi tertutup laut dan gunung Kekayaan disini juga minik Tanahnya jarang membuahkan hasil pangan Itulah sebabnya Kalian senang bertikai sendiri Bergegaslah menuju makam kudus Rebutlah kembali negeri itu Dari orang-orang jahat Dan jadikan milik kalian Negeri itu dikatakan Dan nama kita berlimpah susu dan madu Allah Mereka menyatakan Memberikan kepada anak-anak Bani Israel Yerusalem negeri terbaik Lebih subur daripada lain Seolah-olah surga kedua Berat maju dan merebut Yerusalem Dan saat itu Yerusalem Di dalam kepemimpinan Islam Ujung-ujungnya apa? Berebut apa mereka? Ujung-ujungnya mereka itu berebut Sumber daya alam Alias kekayaan alam Berhasillah dia memberikankan Tiga ratus ribu tentara saling Ke Yerusalem Semboyanya adalah Deus nevol Begitulah gendak Tuhan Deus nevol Begitulah gendak Tuhan Dia pendekkan Dalam bahasa sehari-hari Deus nevol Perintah Tuhan Perintahnya apa? Tuhan memberitakan apa? Kata urutanus kedua Tuhan memberitakan perang Itulah yang terjadi Sejarah ini gak pernah diungkap Mereka tutupi Mereka banyak sekali mempelajari Islam Dan kemudian dipelancangkan Tapi sejarah mereka sendiri Mereka tidak pernah ungkap Dan umat Islam sayangnya Tidak tergerak untuk belajar sejarah Malah-malah umat Islam Banyak sekali yang meninggalkan ikhrok Kalau saya sebut ikhrok itu Bukan buku ikhrok Jilid 1 sampai 6 Yang sebutkan ikhrok itu adalah Baca, pahami, amalkan Bagaimana motivasi perang masa kini? Ada perang dunia berdua Pertama, kedua Perang Irak, perang Afganistan Dan yang lain-lain Demikian pula Bagaimana cara memasukkan diri Dalam perang dunia kedua? Maka Amerika Serikat menjadikan Per-Harbor Sebagai pancingan licik Untuk alasan memasuki perang dunia kedua Per-Harbor adalah tangkalan Angkatan laut mereka Inilah isi daripada Bible Ulangan pasal 20 ayat 10 Dan 11 Kemudian ayat 12 Tapi kalau kota itu tidak mau namai Melainkan mengadakan pertempuran Melawan engkau Maka haruslah kamu mengepungnya Ayat 13 Dan setelah Tuhan Alamu Menyerahkannya ke dalam tanganmu Maka haruslah kau Membunuh seluruh penduduknya Yang laki-laki Dengan mata pedang Jadi kota itu Kalau tidak mau diperbuda Tidak mau nyerah Maka kota itu Dikepuk Dan dibunuh seluruhnya Berikut lagi Perintah pemperkosa Juga ada di dalam Bible Di dalam bilangan pasal 13 Ayat 17 Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki Di antara anak-anak mereka Juga semua perempuan Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki Haruslah kamu bunuh Tetapi Semua orang muda Di antara perempuan Yang belum pernah bersetubuh Dengan laki-laki Haruslah kamu biarkan hidup begini Pertanyaan saya sangat sederhana Bagaimana caranya Di dalam perang Membedakan Ini yang perempuan ini Sudah bersetubuh Yang ini yang belum Caranya membedakan bagaimana Jawaban di baris depan Cara membedakan perempuan ini Sudah bersetubuh Yang ini yang belum Caranya adalah Dikerjain dulu Alias apa Inilah ayat perintah Untuk memperkosa Selama ini Apa yang terjadi Dalam sejarah kita Dikatakan Bahkan perisiwa Mei Di Jakarta Itu adalah Pemperkosa Umat Islam Terhadap etnis Cina Apakah itu benar Atau fitna Saya yakin Itu fitna Dan ternyata Mana ayat Di dalam anturannya Menyatakan Bahwa umat Islam Boleh Pemperkosa Tapi kita Buka kitab Mereka Ternyata Ketemu Ayat seperti ini Perisiwa 9-11 Siapa Dalam Siapa Usama bin Laden Sayangnya Tidak ada Mahu Tokoh ulama Internasional Yang menyatakan Bahwa Perisiwa 9-11 Apapun Misalnya Menyatakan Bahwa Usama bin Laden Tidak melaksanakan Ajaran Al-Buhan Tidak ada Perintah Seperti itu Dalam Al-Buhan Tidak ada Yang berani Ngomong Tapi Begah sekali Ketika Perisiwa Yang dilakukan Oleh Oklahoma City Bombing Apapun Juga Oleh Yang dilakukan Underspiring Braving Dan buku itu Yang sekarang Sedang saya Selesaikan Ketika Mereka Melakukan Pembantayan Pengeboman Pembunuhan Maka Hanya Dua hari Setelah Perisiwa itu Gereja Internasional Memberikan Suaranya Bahwa Perbuatan Mereka Bukan Perbuatan Kristian Perbuatan Mereka Adalah Tanggung jawab Mereka Itu Glepnya Dan Kemudian Ramai-ramai Orang membuat Opini Bahwa Timothy McVeigh Maupun Anders Bering Braving Adalah Orang Gila Sengaja Mereka Digilakan Tapi Lagi Mana Ketika Orang Islam Yang Melakukan Ini Maka Langsung Tuduhannya Agama Islam Menyajarkan Teror Agama Islam Adalah Ajaran Agama Yang Radikal Dan Seterusnya Padahal Islam Adalah Agama Rahmatan Lir Alam Kita Lihat Ibu Bapak Saya Adalah Sekali Lagi Saya Dahulu Mu'alaf Kenapa Saya katakan Dahulu Karena Istilah Mu'alaf Itu Tidak Boleh Dipakai Terus Terusan Mu'alaf Itu Hanya Tengah Waktu Boleh Kalau Satu Dua Tiga Tahun Tapi Jangan Sampai Ada Orang Yang Convert Masuk Islam Sudah Sepuluh Tahun Masih Menyatakan Diri Saya Mu'alaf Tidak Bumi Hari Esau Harus Lebih Baik Daripada Hari Ini Ibu Dan Bapak Dengan Kapasitas Saya Yang Dahulu Pernah Menjadi Mantan Kahmat Yang Dahulu Pernah Menjadi Kafir Maka Saya Menekuni Ilmu Agama Islam Dan Saat Ini Saya Masih Terus Belajar Belajar Dan Belajar Maka Saya Menekuni Peradaban Saya Menekuni Hoseful Fikri Sejarah Budaya Pemikiran Saya Mama Tidak Berbicara Danya Kapasitas Tersebut Saya Tidak Berbicara Tentang Sunni Saya Juga Tidak Berbicara Tentang Siah Tapi Saya Berbicara Tentang Islam Saya Ingin Tunjukkan Kebesaran Islam Coba Lihat Ketika Ada 15 Personel Angkatan Laut Inggris Ini Mereka Pakai Skoji Melanggar Batas Teritorial Laut Iran Secara Tidak Sah Maka Mereka Ditangkap Terus Diampai Mereka Di Proses Hukum Seperti Apa Ini Orangnya Tidak Ada Bekas Penganiayaan Ini Yang Lain Tentu Saja Gadis Ini Ketika Ditangkap Maaf Dia Tidak Memakai Gerudung Setelah Dia Ditangkap Dia Diberi Gerudung Biarlah Kami Lebih Menghormatimu Karena Kamu Bergerudung Itu Kata Para Petugas Setelah Diberi Gudung Mereka Pun Diberi Pakaian Dan Mereka Makan Coba Lihat Makannya Ini Makan Apa Pakai Garpu Pakai Pisau Berarti Makan Sayur Dan Daging Bukan Bulgur Steak Demikian Asihnya Ini Pemuda Ini Turun Dari Kursi Dan Dia Makan Berjokat Berikutnya Kita Lihat Pakaian Mereka Terus Lagi Nah Dalam Mereka Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallam Alayhi Wassalam Iran Melepas 15 Tahanan Tersebut Sebagai Hadiah Bagi Rakyat Inggris Sekarang Kita Lihat Bandingkan Guantanamu Bandingkan Abu Huray Bandingkan Yang lain Lain Sekarang Mereka Dilepasnya Seperti Apa Apakah Mereka Dilepas Dalam Keadaan Sudah Mati Apakah Mereka Dilepas Dalam Keadaan Termutilasi Atau Seperti Apa Caranya Iran Melepas Mereka Kita Lihat Ternyata Mereka Dilepas Siapa Lelaki Kecil Ini Inilah Presiden Iran Ahmad Dinejab Maaf Inilah Para Tawanan Jas Mereka Menurut Saya Jas Tawanan Lebih Bagus Daripada Jas Seorang Presiden Itulah Yang dilakukan Berikutnya Inilah Mereka Melambingkan Tangan Happy Mereka Senang Tidak Tidak Ada Yang terkesan Sakit Apalagi Teraniaya Seolah Mereka Melambingkan Tangan Sayonara Itulah Kalau Islam Menggunakan Panduan Allah Mereka Dilepas Dalam Kadaan Seperti Sekali Lagi Saya Tidak Berbicara Tenang Sunni Dan Siah Tapi Inilah Perlagu Islam Perlagu Yang Sangat Islam Tapi Mengapa Islam Difitnah Diujat Dicaci Dimaki Ternyata Bahkan Mereka Menyatakan Perang Atas Nama Tuhan Ternyata Agama Mereka Mereka Politis Sendiri Semua Nabi Islam Nabi Isa Pun Islam Insyaallah Akan Dibuktikan Oleh Bapak Insan Buku Kita Assalamualaikum Wabarakatuh Biasanya Saya Kalau Tampil Dimana Mana Saya Menawarkan Tema Pilihan Namun Pada Kesempatan Hari Ini Saya Tidak Melemparkan Pilihan Kepada Bapak Dan Ibu Dilemparkan Pilihan Tentu Beda Satu Sama Lain Tidak Ada Yang Sama Nah Pada Kesempatan Ini Saya Akan Memilih Materi Nomor 19 Bagaimana Menjawab Pertanyaan Dengan Pertanyaan Nah Ini Ada Hubungannya Kenapa Saya Memeluk Islam Saya Memeluk Islam Karena Saya Menemukan Begitu Banyak Ayat-ayat Dalam Alkitab Yang Bertentangan Dengan Hati Nurani Jadi Alkitab Ini Sebenarnya Kalau Kita Dalami Alkitab Ini Semakin Kita Gali Akan Semakin Membingungkan Hampir Dapat Dipastikan Setiap Orang Kristen Siap Apun Dia Dalami Alkitab Benar-benar Hampir Pasti Dia Akan Dan Akan Memeluk Agama Lain Mungkin Mereka Akan Memilih Agama Islam Maksud Buiran Juga Nababan Juga Saya Juga Karena Menggali Kandungan Alkitab Itulah Membuat Kami Sengiri Ragu Bagaimana Menjawab Pertanyaan Kristen Terhadap Islam Atau Bagaimana Menjawab Pertanyaan Dengan Pertanyaan Nah Ini Kata Orang Kristen Kenapa Orang Islam Mengharamkan Babi Padahal Kan Daging babi itu Sangat Enak Kan Bisa Saja Kita Ditanya Seperti Itu Jawabnya Bagaimana Bu Jadi Jawabnya Begini Ya Cara Menjawabnya Sebenarnya Saya Yang Bertanya Mengapa Anda Makan Babi Bukankah Dalam Alkitab Anda Tertulis Babi Itu Haram Jadi Dia Bertanya Kan Kenapa Orang Islam Makan Babi Justru Saya Tanya Ngapain Anda Yang Makan Babi Karena Di Alkitab Dia Ada tertulis Babi Itu Haram Kita Lihat Cetakan Laman Demikian Juga Babi Karena Memang Berkuku Belaya Bukunya Bersalah Panjang Tapi Tidak Memam Haram Itu Baging Baging Jangan Kamu Sentuh Itu Tidak Boleh Karena Itu Haram Jadi Kita Lihat Alkitab Cuma Bedanya Bapak Ibu Babi Ini Cetakan Laman Sekarang Sudah Dirobak Alkitab Cetakan Baru Diganti Ditambah Kata Hutan Jadi Sekarang Boleh Makan Babi Karena Sudah Diganti Babi Hutan Kalau Babi Haram Semua Babi Tidak Boleh Dimakan Termasuk Babi Kalau Babi Hutan Haram Berarti Semua Babi Boleh Makan Kecuali Babi Hutan Jadi Ibarat Di ruangan Ini Tidak Boleh Merokok Berarti Semua Rokok Tidak Bisa Diksa Berarti Semua Rokok Bisa Isakan Kecuali Di Samson Nah Inilah Bukti Bahwa Menambah Satu Kata Satu Huru Pun Akan Merokok Apalagi Menambah Satu Kata Atau Satu Kalimat Tetapi Kadang-kadang Ada Orang Kristen Mengatakan Begini Ah Mau Babi Babi Hutan Tidak Masalah Itu Kan Masih Satu Spesis Katanya Ya Kan Untuk Membela Yang Salah Dicari Alasan Babi Babi Hutan Sama Masih Satu Spesis Caranya Gimana Kalau Menambah Kata Hutan Tidak Mempunyai Arti Oke Kalau Bagitu Sebelang Yesus Orang Hutan Berarti Anda Menghina Ini Satu Bukti Orang Sama Orang Hutan